Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzdiamawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat Cara menggunakan layanan MOLA BKN Di MyISN BKN Ada pun cara singkatnya Silahkan nanti teman-teman aksis HTTPS Monitoring SISN.BKN.GOODID Atau bisa juga lewat login MyISN BKN Pilih menu layanan ISN Dan pilih Monitoring layanan PIA WA Jadi teman-teman untuk mengaksisnya Ada dua cara Bisa langsung mengaksis alamatnya Monitoring SISN.BKN.GOODID Atau lewat MyISN BKN Untuk lewat MyISN BKN Nanti silahkan teman-teman login Terlebih dahulu ke MyISN BKN Dengan menggunakan username dan password masing-masing Silahkan pilih layanan ISN Pilih Monitoring layanan PIA WA Automatis akan terhubung ke alamat monitoring SISN.BKN.GOODID Mula BKN disini dijelaskan Monitoring layanan MOLA Badan Kepegawaian Negara Merupakan sistem notifikasi Yang berfungsi Memonitor kemajuan usulan layanan Aparator SISN BKN.GOODID Atau ASN Cara menggunakannya Sangat mudah Setelah kita aksis alamatnya tadi Tinggal klik Cik disini Atau Cik layanan Kami contohkan Cik layanan Saja Kita klik Cik layanan Otomatis akan muncul Layanan Seperti ini Silahkan nanti pilih Layanan yang ingin teman-teman pilih Layanan apa Misal kenaikan pangkat Yang ingin teman-teman pantau Atau monitoring Setelah itu tinggal dimasukkan NIP Teman-teman Terakhir Kirim OTP Otomatis nanti akan masuk informasi Lewat pesan WhatsApp Ke nomor kontak Sesuai data Pada My ASN BKN Jadi nomor HP-nya Yang terdata pada My ASN BKN Harus terkoneksi ke WhatsApp Dan harus aktif Supaya bisa menerima Layanan pesan Masuk dari Mola ini Oke Itu saja tutorialnya Yang bisa kami sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Semoga ada saja manfaatnya Mohon maaf Jika dalam penjelasan kami Ada yang salah Kurang begitu jelas Dalam menyampaikan Akhirnya kami sudahi Dengan Nabi Lai Taufik Waidah Assalamualaikum Barahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih Terima kasih